Halo guys, nah kali ini kita akan membahas teori, bersiap lah Monster Fierce adalah makhluk monster-monster fiksi yang pernah ada di universe Godzilla Nah, karena monster-monster itu sangat terkenal Dan kita melihat bahwa yang paling kecil juga Yang paling kecil seperti Hellhawk, Skullcrawler, dan Spormentis Nah, tapi ternyata ada teori gelapnya juga nih Yang ternyata seluruh monster-monster di Monster Fierce itu benar adanya Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Oke, bersiap lah Satu, Monster Fierce are real Nah, menurut PM, Monster Fierce itu juga gak cuma Nah, look yang karangan, tapi benar adanya Nah, kita itu ada di bentuk nuklir ini Nah, di termonuklir ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Godzilla itu benar-benar nyata Jadi, Godzilla itu benar-benar ada di setelah perang Perang, saat perang dunia terjadi Ding! Buuu! Dua Sequel dari MCU Nah, kita memikirkan bahwa Bahwa Monster Fierce yang bahwa ternyata Godzilla tahun 2014 itu sequel dari MCU Seperti Guardians of the Galaxy Kan kita bisa melihat Methuselah ini Kita berfokus kepada Methuselah ya Dia ini Dia itu Dengan Ternyata tubuhnya sangat mirip dengan Groot Ding! Jadi, Methuselah adalah Perubahan Adalah Groot yang digantikan Dan juga Godzilla seperti Seperti Iron Man Dan King Ghidorah Mirip dengan Thanos Ding! Lalu Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini ya Menurut Google Google Di sini Di sini dia Dia bilang kalau MCU Ada hubungannya dengan Dengan Monster Fierce Karena MCU kan juga nampilin monster Nah Akhirnya Nah, akhirnya Mereka Kak pun tahu bahwa Monster-Monster di Monster Fierce Itu Sebenarnya Sebenarnya Itu Itu Monster-Monster di MCU Yang telah Berubah Karena sudah mati Jadi Jadi Kiamati Bangkit lagi Jadi sangat besar Jadi Monster berukuran Yang Raksasa Yang jauh lebih besar Daripada sebelumnya Di Di seluruh 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 teori Kedua yang kita jelaskan Nah Kita tahu Kita tahu nih Kalau Kalau di film Godzilla Tahun 2014 Godzilla mengalahkan Mito Dan Di Godzilla King of the Monster Godzilla mengalahkan King Ghidorah Dan Sebenarnya Apa yang terjadi sih Sebelum Masuk ke nomor Jangan lupa Like and subscribe Dan Share video ini Ke teman-teman kalian Ketiga Godzilla Adalah Tuhan Nah Kita itu Berpikir dulu ya Nah Kita berpikir Kalau 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 Laut itu Seperti Surga Karena Ya Ya Warnanya Warnanya itu Bersinar-sinar Terus Apakah Artinya Si Chris Holland Adalah Tuhan Tentu Itu Jawabannya Salah Ternyata Godzilla Adalah Tuhan Nah Setelah Itu Makanya Dia bisa Menyakiti Monster-monster Lain Nah Nah Mungkin Segitu Saja Teorinya Nah Oke Like Like and subscribe Video ini Dan Dan Jangan Lupa Juga Loncengnya Ya Nah Sampai Jumpa